Presiden Jokowi Dodo melakukan pertemuan bilateral dalam lawatannya ke Melbourne, Australia dalam rangka KTT ASEAN Australia. Presiden Jokowi menyatakan pentingnya posisi Australia sebagai mitra strategis Indonesia dan ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan. Presiden Jokowi Dodo dan sejumlah menteri bertolak ke Melbourne, Australia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Australia. KTT yang digelar untuk merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia ini mengusung tema A Partnership for Future atau kemitraan untuk masa depan. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanisi, Presiden Jokowi Dodo menyebut pentingnya posisi Australia bagi Indonesia dan ASEAN. Presiden juga menyatakan harapannya untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Perdana Menteri Albanisi, saya senang dapat berkunjung kembali ke Australia dan Australia adalah mitra strategis Indonesia dan mitra strategis ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, kawasan tempat kita dan dalam nanti berbagi masa depan serta tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas. Dan di 75 tahun hubungan diplomatik kita, mari kita terus berkuat, kerjasama dan kolaborasi. Diselah KTT ASEAN Australia, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, membahas isu air dan sanitasi dampak meningkatnya perubahan iklim. Presiden Jokowi juga bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, membahas krisis Myanmar dan perdagangan beras. Pemimpin Myanmar sendiri tidak diundang dalam KTT karena dinilai gagal meredam konflik kekerasan di negaranya. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.